Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Ibu Hesti Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian baik-baik saja ya dan sehat wualfiat Hari ini kembali lagi di pelajaran matematika kelas 8 Melanjutkan tentang relasi fungsi Sebelum pelajaran ini marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Baiklah hari ini materi kita membahas tentang Notasi fungsi, rumus fungsi, nilai fungsi, dan bentuk fungsi KD kita hari ini KD 3.3 Mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi Dengan menggunakan berbagai referensitasi Kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan Dan 4.3 Menyelesaikan Masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi Dengan menggunakan berbagai referensitasi Tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama Peserta didik mampu mengubah notasi fungsi menjadi rumus fungsi Yang kedua Ibu harapkan Kalian nanti mampu menentukan nilai fungsi dari rumus fungsi Dan yang ketiga Peserta didik mampu menentukan bentuk fungsi Baiklah, kita masuk ke materi pertama Tapi sebelumnya Kita mengingat dulu Pelajaran sebelumnya tentang fungsi dan korespondensi 1-1 Apakah masih ingat? Ya Korespondensi 1-1 itu Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat 1 anggota B Setiap anggota B dipasangkan dengan tepat 1 Anggota A Sekarang kita masuk ke notasi dan rumus fungsi Nah Bagaimana menuliskan notasi fungsi? Ya Notasi fungsi itu bisa dituliskan dengan huruf kecil Misalkan F, G, H atau yang lainnya Nah disini ada Suatu fungsi yang memetakan X anggota himpunan A ke Y Anggota himpunan B Dinotasikan Dinotasikan dengan F memetakan X dari X ke Y Atau F memetakan X dari X ke FX Jadi Y itu sama dengan FX Ingat ya Cara membacanya adalah Fungsi F memetakan X dari X ke Y Seperti itu Nah disini ada fungsi F Memetakan X dari X ke AX ditambah B Maka dirumuskan menjadi Caranya Mengubah notasi ke rumus Yaitu dengan cara Titik 2 ini kita ganti dengan tanda kurung Kemudian panah Memetakan ini kita ganti dengan sama dengan Paham? Ya Jadi dari notasi ke rumus itu Tinggal mengganti Titik 2 ini menjadi tanda kurung Dan panah ini menjadi sama dengan Maka Dari fungsi F memetakan X dari X ke AX ditambah B Menjadi FX sama dengan AX ditambah B Ini ada contoh Perhatikan Fungsi F dari X memetakan X ke AX ditambah 2 Nah tentukan notasi fungsi dan rumus fungsinya Bagaimana? Ada yang paham? Ada yang bisa? Ya Jadi yang pertama adalah Fungsi F dari X memetakan X ke AX ditambah 2 Maka notasi fungsinya adalah Ya F titik 2 X ada panah X ditambah 2 Sedangkan rumus fungsinya Ya F X sama dengan X ditambah 2 Sini ada contoh lagi Sama Yang seperti tadi Merubah notasi fungsi ke rumus fungsi Ini ada notasi fungsi Kita rubah ke rumus fungsi Bagaimana caranya? Ya benar Bagaimana? Titik 2 kita ganti dengan Tanda kurung Dan panah kita ganti dengan Sama dengan Jadi hasilnya Ya F memetakan X Dari X ke 3 X ditambah 6 Menjadi rumus fungsi F X sama dengan 3 X ditambah 6 Sekarang yang nomor 2 Notasi fungsi F dari X Memetakan X ke 5 X pangkat 2 dikurang 2 X Maka rumus fungsinya F X sama dengan 5 X pangkat 2 dikurang 2 X Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Cara mengubah notasi fungsi ke rumus fungsi Ya Setelah ini nanti Kita akan lanjutkan Setelah rumus Maka kita lanjutkan menentukan nilai fungsi Sebelumnya kita lihat pesan-pesan berikut ini Anak-anak Ya Masih dengan saya Ibu Hesti Kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya ya Tentang nilai fungsi Nah nilai fungsi Pada rumus fungsi F X sama dengan A X ditambah B Jika nilai X berubah Maka nilai variable Y juga berubah Jadi besar kecilnya nilai Y atau F X Akan bergantung pada nilai variable X Nilai fungsi diperoleh Dengan mensubstitusikan nilai X Atau variable bebas Pada rumus fungsinya Misalkan Diketahui rumus fungsi F X sama dengan X ditambah 2 Nilai fungsi F X Untuk setiap nilai X yang diberikan ditentukan dengan Mensubstitusikan nilai X pada rumus fungsinya Seperti berikut Ibu ada contoh ya Menentukan nilai fungsi dari rumus fungsi Nah perhatikan rumus fungsi berikut Nah disini ibu ada rumus fungsi F X sama dengan X ditambah 2 Tentukan nilai fungsinya untuk X sama dengan 1 Dan X sama dengan 2 Bagaimana caranya? Nah kita harus mensubstitusikan atau mengganti Mengganti apa? Mengganti Ya mengganti nilai X yang disini Ke rumus fungsi Lihat Perhatikan Untuk X sama dengan 1 Nilai fungsi itu adalah Maka X nya kita ganti dengan 1 Berarti F1 sama dengan 1 ditambah 2 Sama dengan T3 Sekarang untuk X sama dengan 2 Bagaimana? Sama Untuk X sama dengan 2 Maka X nya diganti 2 Ya untuk X sama dengan 2 Maka nilai fungsinya adalah F2 sama dengan 2 Ditambah 2 sama dengan M4 Nah sekarang ibu ada contoh soal 1 Disini ada fungsi X Memetakan X Dari X ke negatif 3 X dikurang 3 Nah disini disuruh Kalian disuruh menentukan Rumus fungsinya Kemudian nilai fungsi Untuk X sama dengan 2 Dan X sama dengan negatif 4 Dan yang ketiga Dan yang ketiga nilai A Jika F A sama dengan 27 Bagaimana cara mengerjakannya? Kita kerjakan dulu Yang pertama Rumus fungsi Seperti yang sudah tadi Bagaimana cara mengubah Notasi fungsi Menjadi rumus fungsi adalah Ya kita rubah Titik 2 nya itu Menjadi Dalam kurung Dan panah itu menjadi Sama dengan Sehingga rumus fungsinya F X sama dengan Negatif 3 X Dikurang 3 Ya paham? Sekarang kalau sudah paham Kita yang kedua Yaitu mencari nilai fungsi Nah Mencari nilai fungsi Untuk X sama dengan 2 Dan X sama dengan negatif 4 Ya kita sudah dapat Dari satu tadi Rumus fungsinya Untuk mencari nilai fungsi Kita masukkan X nya Kedalam rumus fungsi Dengan mengganti nilai X Ya Disini rumus fungsinya adalah Negatif 3 X Dikurang 3 Kita masukkan F X nya sama dengan 2 Kita kerjakan Negatif 3 dikali 2 Sama dengan Negatif 6 Dikurang 3 Sama dengan Negatif 9 Untuk X sama dengan Negatif 4 Maka kita ganti X nya Dengan negatif 4 Ya Negatif 3 Dikali negatif 4 Sama dengan Positif 12 12 Kemudian dikurang 2 Berarti sama dengan 10 Nah Jadi nilai fungsi Untuk X sama dengan 2 Adalah Negatif 9 Sedangkan Nilai fungsi Untuk X sama dengan Negatif 4 Adalah 10 Bagaimana? Paham? Kalau sudah Sekarang kita Masih ada 1 Untuk mencari nilai A Jika F A sama dengan 27 Perhatikan Jika F A sama dengan 27 Kita kembali ke Rumus fungsi dulu Ya Ke rumus fungsi Di sini X nya kita ganti A X nya kita ganti A Ya Kita ganti A menjadi Tadi kan F X sama dengan Negatif 3 X dikurang 3 Menjadi diganti A Berarti menjadi Negatif 3 A dikurang 3 Sama dengan Karena F A 27 Berarti dia sama dengan 27 Kita kerjakan Karena ingin mencari A Maka kita harus Meninggalkan A sebelah sini Ya Negatif 3 A ini Dikurang 3 Di sini supaya 0 Maka kita tambahkan dengan Nilai Atau bilangan lawannya Karena di sini negatif 3 Maka kita tambahkan dengan T 3 Supaya 0 Ya Dan ruas di sebelahnya Juga harus ditambahkan 3 Supaya nilainya Sama Jadi Di sini sudah 0 Tinggal negatif 3 A Dan di sini 27 ditambah 3 Sama dengan 30 Nah di sini sudah bisa Di sini Maka nilai A Sama dengan Dari mana dapat negatif 10 Yaitu 30 dibagi Negatif 3 Sama dengan 10 Negatif 10 Jadi itu nilai ANAS Sekarang sudah dapat semua Kita ke contoh soal 2 Di sini Ada ibu memberi soal Contoh Suatu fungsi Dirumuskan Fx Sama dengan Ax Ditambah B Jika F4 Sama dengan 5 Dan F Negatif 2 Sama dengan Negatif 7 Maka Tentukanlah nilai A dan B Dan tentukan bentuk Fungsinya Penyelesaiannya Karena kita Di sini disuruh menentukan nilai A dan B Di sini ada rumus Fx Sama dengan A X Tambah B Dari sini Maka Kita masukkan Untuk yang pertama adalah X nya sama dengan Negatif 2 Kita masukkan ke rumus Fx Sama dengan Ax Ditambah B Menjadi Negatif 2 A Ditambah B Sama dengan Negatif 7 Yang kedua Untuk F 4 Menjadi 4 A Ditambah B Sama dengan 5 Nah Karena tadi disuruh menentukan nilai A dan B Maka dari persamaan 1 dan 2 ini Kita bisa menentukan nilai A Dengan cara Menghilangkan B Ya Nah Supaya B nya ini 0 Maka Tandanya ini Apa Karena ini positif-positif Supaya 0 Maka dia dikurang Baik Sekarang kita operasikan Karena ini sama-sama A Berarti negatif 2 A Dikurang 4 A Sama dengan Negatif 6 A Nah disini B nya 0 Dan disini Negatif 7 Dikurang 5 Sama dengan Negatif 12 Nah Dapat disini A nya sama dengan Negatif 12 Dibagi negatif 6 Maka A nya sama dengan 6 Nah Karena tadi Suruh mencari B Maka kita cari B dengan Mensubstitusikan nilai A Sama dengan 2 Ke salah satu persamaan Ya Misalnya kita ambil Persamaan 1 Tadi persamaan 1 adalah Negatif 2 A ditambah B Sama dengan Negatif 7 Nah Karena A nya sama dengan 2 Maka ganti A dengan 2 Kita operasikan Negatif 2 Dikali 2 Ditambah B Sama dengan Negatif 7 Hasilnya Negatif 4 Ditambah B Sama dengan Negatif 7 Nah Karena kita mencari B Maka kita harus Menolkan Konstanta disini Karena yang ada Tadi negatif Maka bilangan lawannya Adalah Positif Dan ingat Ruas sebelahnya Juga harus ditambah Dengan bilangan Sama Nah Ini sudah 0 Sisa B Dan ini Negatif 7 Ditambah 3 Sama dengan Negatif 3 Nah Kita sudah dapat Nilai A sama dengan 2 Dan B sama dengan Negatif 3 Yang kedua Yang kedua Kita Menentukan Bentuk fungsinya Jadi Menentukan Bentuk fungsi itu Masukkan nilai A dan B Yang sudah kita dapat Ke rumus fungsi yang pertama Tadi Ya Jadi Fx sama dengan Ax Ditambah B Kita masukkan A dan B nya Menjadi Fx sama dengan 2x Dikurang 3 Kenapa dikurang 3 Kalau disini Rumusnya Tambah Tapi disini kurang Karena B nya Negatif 3 Maka dia 2x Dikurang 3 Jadi Bentuk fungsinya Fx sama dengan 2x Dikurang 3 Bagaimana Anak-anak ibu di rumah Sudah paham Ya Jangan kemana-mana dulu ya Setelah ini Ibu ada tugas Untuk kalian Dikerjakan di rumah Ya kembali lagi Bersama ibu Tadi ibu sudah janji Ibu akan memberi Tugas Nah tugas hari ini Adalah Ada 2 soal Yang pertama Suatu fungsi Dinotasikan dengan Notasi F Memetakan X Dari X Ke 4 X Ditambah 6 Tugas kalian adalah Menentukan rumus fungsinya Menentukan nilai fungsi Untuk X Sama dengan Negatif 2 Dan X Sama dengan 3 Dan menentukan nilai A jika F A Sama dengan Negatif 6 Yang kedua Suatu fungsi Ditentukan dengan Notasi F Memetakan X Dari X Ke A X Ditambah B Dengan F Sama dengan Negatif 2 Dengan F Negatif 2 Sama dengan 8 Dan F Negatif 3 Sama dengan Negatif 7 Silahkan Tentukan nilai A dan B Kemudian Tulis bentuk fungsinya Dan tentukan F 6 Dan F Negatif 4 Silahkan Kerjakan Tugas ini Di rumah Kemudian Kumpulkan Dengan guru Mata pelajaran Masing-masing Di sekolah Mata pelajaran Matematika Bisa melalui Medsos Yang kalian gunakan Di sekolah Mulai WA Atau Google Classroom Nah Sebelum ibu Akhiri pelajaran ini Mari kita Berdoa dulu Berdoa Mulai Berdoa Selesai Terima kasih Jangan lupa Tetap Jaga protokol Kesehatan Di rumah Dengan 3M Memakai Masker Mencuci tangan Dengan sabun Dan air Mengalir Yang bersih Dan Menjaga jarak Minimal 1 meter Dan Hindari Kerumunan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax